Intro Awal munculnya rencana pembuatan buku dengan 50 foto dari 10 fotografer ini Salah satu fotografer pertama yang saya kontakot itu adalah Tompi Sebagai seorang kawan gitu Nah waktu itu terpikir Tompi mau gak ya? Begitu saya hubungi Tompi saya ceritakan sekilas Yang diluar dugaan adalah langsung Tompi mengatakan oke I'm in Saya cerita setiap fotografer itu akan memperoleh kebebasan ruang berekspresi yang tanpa batas Lalu saya tanya kira-kira akan mengangkat tema apa nih? Gue boleh minta warnanya agak kencang-kencang Pipi ya? Kalo aku tuh senang sesuatu yang di luar kebiasaan gitu Dalam berkarya apapun ya Nah jadi waktu seorang Sandrina cerita pengen bikin foto Gue mikir apalagi ngelibatin banyak fotografer Nah aku harus mikirin sesuatu yang bukan yang Sandrina suka justru Justru aku pengen satu yang dia apa nih gak sukanya Apa yang gak lazim dia kerjain gitu Jadi itu kenapa kan kalo aku ngeliatnya ya lebih kenal Sandrina di TV kan ya Sosok yang dekat dengan berita gitu serius obrolannya tuh dipikirin dan dia ngomong apapun mikir dulu gitu Makanya gue bilang ayo kita bikin foto portrait fashion yang warna ditumpuk-tumpuk ke karu-karuan Tapi enak diliat gitu Pokoknya seleboy lemayanya Tantangan yang diberikan adalah jangan mikir Jangan mikir ada fotografer Jangan abaikan semua Pokoknya just have fun Sesuatu yang susah sekali buat saya sebetulnya Karena saya selalu berpikir Melangkah berpikir Sekalipun sebetulnya prinsip hidup saya mengalir Tapi semuanya kan juga mengalir gak mungkin gak pake mikir gitu Awalnya sudah terbentuk mood board Referensi-referensi dari baju-baju yang akan dipake di hari ini Sudah dilock lalu mendadak tiba-tiba photoshoot diundur menjadi dua bulan Karena pada saat itu pandemik lagi kasusnya gitinggi sekali Setelah mau mendekati photoshoot, bajunya malah udah kejual Jadi agak berputar otak lagi tuh gimana dapetin si baju itu Akhirnya dapet opsi baju lain Tapi ternyata pas aku present ke Mbak Santrina Mbak Santrina merasa kayak fabriknya belum sesuai sama diri dia gitu Jadi pengen lebih classy lagi Akhirnya hal minus satu harus mencari outer yang mengganti si outer yang kemarin sempet kejual Terus untungnya dapet Tapi memang pas pada saat tadi photoshoot Ya itu lagi balik ke idenya pas Tompi yang terlalu liar gitu Tiba-tiba aku pengen ini, pengen ini, pengen ini, pengen ini gitu Jadi gak sabar untuk aku lihat hasilnya nanti Sebenernya aku tuh kalo buat kerjaan begini ya project-project begini Lebih sering memotret pakai film biasanya Nah cuma ini karena waktu buru-buru apa namanya Jadi saya memilih untuk memutuskan pakai digital Cuma memang rasanya kayak analog Jadi hasil belakang tuh ngeluarin satu kamera namanya 907 Bentuknya bener-bener kamera klasik jaman dulu Very slow sebenernya kerjanya Nah dipakai buat moto portrait fashion yang orang biasa disuruh bergerak cepet ya But it's okay, fun aja gitu Saya senang kamera ini karena pendekatnya udah ke color yang rich gitu Itu kenapa saya pakai sensor yang colornya juga rich Saya punya koleksi boots Tapi ada satu sepatu boots, satu pasang yang sangat-sangat berarti buat saya Karena itu milik almarhumah ibu saya Yang saya tadinya sudah bayangkan pasti udah rusak ya Karena sudah lama Ibu saya meninggal sudah 14,5 tahun yang lalu Dan sepatu itu pun ketika ibu saya masih hidup Sudah belasan tahun tidak pernah dipakai Karena ketika sudah mulai berumur tidak berani pakai high heels Nah jadi nih sepatu usianya tuh mungkin sudah hampir 40 tahun Dibeli dari Itali pemberian dari ayah saya Dan ternyata it's still in perfect condition Dan saya tadi menggunakannya untuk berfoto Saya bilang mom pinjem ya sepatu bootsnya Menyenangkan ya karena Tadi seperti kita dapat banyak gambar bagus Seperti biasa rasanya gak perlu terlalu banyak post pro yang aneh-aneh Selamat menikmati Senang banget I'm happy Dan untuk Tompi Thank you so much Untuk semua tim juga Ray-Ray yang bantu untuk fashion stylist Dia fashion stylist yang asik banget Terus untuk Ray dan Fatir untuk makeup Yang asik banget Yang kita bisa bermain warna Untuk semua tim yang juga untuk dokumentasi behind the scene Thank you so much It's a wrap